musik 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 oke ini bumbu rendang sama kentang kecil udah ada cuma kita nyari daging tadi ga ada coy daging kosong kita berencana apa ya? tadi kita mau buat rendang daging cuma kita ganti lah ya itu ada sayap ayam coy kita cari ide lain ya 15 kepala gurami nah bahan-bahan yang kita cari udah ada coy itu ada bumbu gula sama bumbu rendang sekarang tinggal kita olah ya ini dia coy kepala ikan gurame nya yang kita beli tadi coy di pasar sebenernya tadi ini kita salah ini dia dibelah jadi 2 bagian seharusnya dia kita buat satu aja cuma sama tukang ikannya tadi udah dipotong dia udah terlanjur ga apa-apa jadi ini kalau kita buat gulai coy bakal enak kali ini makan siang oke langsung kita olah yuk nah ini kita juga beli bumbu gulai yang instan coy di pasar tadi biar ga ribet-ribet gitu coy ngudeg-ngudeg atau ngulek-ngulek bahan-bahannya jadi tinggal kita pakai aja ya ayo wui kak gitu kok kira minyak betul tak kena muka kita lupa bawa minyak makan coy Jadi ini kita mau tumis bumbu gulanya ini gak apa-apa pakai minyak makan lah ya, gak apa-apa lah. Langsung aja kita masukkan. Tanpa minyak makan gak apa-apa. Kelupaan coy. Masukkan bakal kentang ya mbak. Sudah mulai mengering itu ya. Bumbu gulanya. Kita udek-udek. Kita pakai santan yang instan coy. Santan sasa. Kita pakai dua bungkus yang 65 ml ya. Kita kasih bumbu dulu ya. Kita kasih garam. Setengah sendok makan. Kemudian Royco ada Ajinomoto juga ada bumbu racik. Kita kasih satu sendok-satu sendok. Kalau kurang nanti boleh kita tambahin. Setengah aja mbak. Ups. Cukup. Nah yang terakhir bumbu raciknya. Oke. Kita aduk-aduk. Kita cicipin nanti ya. Kalau kurang kita tambahin. Kalau kelebihan itu dia bakal susah coy untuk memperbaiki rasanya. Lebih bagus dia itu kurang asin. Nah nanti kita tambahin. Cicipin mbak. Pas. Oke. Oke. Jika kita tunggu kering baru kita masukkan kepala gurame-nya coy. Saatnya kita masukkan menu utamanya coy. Kepala gurame. Masuk mbak. Nice. Yang terakhir. Oke. Diaduk mbak. Jangan sampai tumpah. Kita tunggu sampai kering ya coy. Sampai meresap semua dia ke dalam ikannya. Bumbu-bumbunya baru kita angkat. Sudah matang. Sudah matang. Oke kita angkat. Matang ikan mentah. Wih mantap ya. Sudah mulai mau matang coy. Ini udah matang coy. Udah. Lihat tuh ikannya udah lembut kali tuh. Udah matang udah jadi warah putih dagingnya. Kita angkat ya. Oke. Nah tengok nih coy. Mantap kali kan. Akhirnya kita berhasil masak gulai kepala gurame. Sekarang tinggal kita cicipin gimana rasanya oke. Wih. Mantap kali. Nice. Oke cukup lah. Wih. Akhirnya selesai coy. Apa namanya gulai ya? Gulai. Kepala gurame. Nah tadinya kita mau tuh membuat rendang daging. Cuman bumbunya ada. Dagingnya gak ada. Yang ada tadi jual itu daging ada tulang-tulangnya. Rendang kan gak pake tulang-tulangnya. Jadi nanti mungkin next kita bakal buat rendang daging coy. Jadi ini dia menu kita hari ini. Karena kita berjumpa dengan kepala gurame. Jadi kita masak. Kita coba gimana rasanya masakan kita hari ini. Oke. Sudah ada timun sama nasi juga. Pelengkapnya coy. Untuk makan gulai-gulai gini. Jadi langsung aja yuk kita makan. Kita doa dulu ya. Doa dimulai. Amin. Sekarang jam berapa? 11 lewat. Hampir setengah 12 gak salah. Kita cicipin dulu kuahnya coy. Mantap kali nih. Kuahnya kental. Wais. Mantap kali sumpah. Enak. Cuma ini tadi kita kelamaan. Jadinya ikannya agak. Ini dia. Hancur. Hancur. Mantap kali. Tomatnya. Eh tomat pula. Kentang. Nasi wah. Kentangnya mateng. Lembut. Kita santap pakai nasi coy. Gini ya. Mantap kali. Betul. Betulan ini. Betulan. Makan siang. Gulai. Wai. Baru ini aku masak ini nih. Kepala gurami. Kentang ya Pak? Maknya. Lembut. Saatnya kepalanya. Ini dia coy. Kepalanya. Cuma ini cara makannya nih. Beresap sampai ke dalam. Matanya sedot. Dia banyak duri ini. Yang tajam-tajam. Tulangnya bukan duri. Tulang yang tajam-tajam dia. Di bagian kepalanya. Kayak gini nih. Tapi enak betul. Mantap lagi kan? Pas rasanya. Pas sekali. Ini matanya Pak. Seger kali coy. Sumpah. Enak kali. Banyak juga daging di kepala ya. Hmm. Cuma ini tuh banyak duri ini. Tulang yang paling tajam. Sedot. Serap. Salah-salah bisa luka. Bibirnya. Agak repot dia makannya. Iya. Rasanya agak beda rasa gue kepala sama daging di badannya kan? Hmm. Yang di kepala dia lembut kali dagingnya. Hmm. Makan terberisik nih. Prak-prak-prak-prak-prak-prak-prak. Cuma lagi sih itu dia mau sedot. Sampur kuahnya enak kali. Aku pegang ah. Hmm. 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 Lupa makan kentang ya. Lupa makan nasi nih, Win. Ini kenyang. Hmm. Hmm. Makan ini banyak nyembur-nyembur lah. Puh. Puh. Buang-buangin tulang. Enak kali. Hmm. Dagingnya rontok-rontok ampean. Karena kelamaan itu dia. Ini ben. Itu kepalanya itu lah. Lakuin aja. Panas di bawah. Panas. Cucuk lidahku. Oke. Selesai. Habis coy. Gak, 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 gak. Habis. Nah, aku makan lah. Ini. Ini instangnya nih. Kentangnya masih ada sisa beberapa doang ini coy. Sama kuahnya. Kuahnya banyak kali. Ini kuahnya bahkan pakai nasi enak kali coy. Makan siang kita ini. Gulai Kepala. Gurame. Wih, mantep kali. Kita kasih nilai dulu berapa? Perfect. 9,8. Perfect itu 10. 9,8 berarti masih kurang 2. Aku kasih nilai 9,5. Enak coy. Asinnya pas. Dia ada rasa agak asam-asam gitu ya. Asam dari mana ya? Apa lagi? Apa dari bumbu? Bumbunya mungkin ya. Dia agak-agak asam. Asinnya pas. Tadi bumbu yang kita kasih coy. Garam sama penjadok rasa yang lainnya pas. Ini dicampur nasi enak kali. Ditambahin lalapan timun. Wah, mantep kali coy. Oke. Jadi nilainya perfect. Agak perfect sih. 9,5 ke atas. Oke. Jadi kita akhiri video kali ini. Makan siang kita kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Semoga dapat membuat nafsu makan kalian. Setelah nonton ini. Semoga kalian bisa. Yang nggak nafsu makan bisa jadi selera makan. Oke jadi kita akhiri video kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, pastinya, subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tempat lainnya juga. Supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys. Makan terus. Tetap kurus. Tidak bisa nyat aku. Ambil sekali. Dia banyak yang keselip-selip tulang dagingnya. Iya. Jadi dia harus diserot dulu. Untuk makannya. Apa dagingnya buat kali? Hati-hati ya. Ngedotnya.